Di Jombang, polisi tangkap sindikat pelaku pencurian kendaraan bermotor. Sebanyak 55 unit sepeda motor dan 9 tersangka diamankan. Jaringan sindikat pencurian kendaraan bermotor ini dikelandang petugas kepolisian Resot Jombang rapuh kemarin. Satu dari 9 tersangka terpaksa dilumbuhkan dengan timah panas karena berusaha melawan saat hendak diamankan. Dari sindikat ini petugas berhasil mengamankan barang bukti sejumlah alat yang digunakan pelaku melancarkan aksinya. Mulai dari kunci T, obeng, sajam, dan sejumlah peralatan lainnya. Laluan itu, petugas juga berhasil mengamankan 55 sepeda motor yang diduga merupakan hasil curiannya. Ya pun modus operandinya ini agak sedikit istimewa karena dua sindikat ini masing-masing ada spesialisasinya. Sindikat yang pertama spesialisasinya adalah di tempat keramaian, contohnya di orkes, di konser. Dia memanfaatkan kelengahan dari korban ini untuk mengambil barang milik korbannya. Yang sindikat kedua di tempat yang sepi, contohnya minimarket kos-kosan. Selanjutnya kendaraan tersebut didistribusikan di berbagai tempat di wilayah Kabupaten Jombang dan di luar Kabupaten Jombang. Dari sembilan tersangka yang diamankan ini, enam diantaranya sebagai eksekutor dan tiga lainnya sebagai benadah. Mereka biasanya menjual barang hasil curiannya ke luar kota. Muhammad Ufit melaporkan untuk NET.